Berlangsung di halaman Makolanal Banjarmasin, peringatan HUD ke-76 TNI atau Dirgahayu TNI tahun 2021 dilaksanakan secara hybrid atau dilaksanakan secara virtual mengikuti pelaksanaan upacara di Istana Merdeka, Jakarta. Tampak hadir para pejabat tinggi pemerintahan daerah di antaranya Gubernur Kalimantan Selatan Sah Biri Nor dan Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina. Apel digelar dan Rem 101 Antasari Brikjen TNI Firman Sah bersama jajaran Korem termasuk Kodim Banjarmasin juga TNI Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Momentum HUD TNI kali ini diharapkan bahwa TNI terus menjaga keutuhan wilayah NKRI dan berkontribusi bagi bangsa dan negara tidak hanya dalam kegiatan operasi militer perang namun juga dalam operasi militer non-perang diantaranya membantu rakyat menghadapi bencana alam termasuk pandemi. Nah ini merupakan wujud Dharma Bakti TNI kepada masyarakat merupakan refleksi diri TNI bagaimana telah yang kita lakukan selama ini dan semoga kehadiran TNI selalu menjadi dikintai rakyat dan kami semakin solid, profesional dalam mengakti kepada negara dan bangsa. Selain upacara sebagai bentuk sinergitas TNI dengan masyarakat dan insan pers Korem 101 Antasari juga menyerahkan hadiah dan penghargaan serangkaian lomba yang digelar dalam rangka HUD TNI diantaranya lomba fotografi bagi para pemenang dengan kategori pelajar, insan pers, dan umum. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!